Portal Sulut Guru non-PNS di bawah Kementerian Agama Kemenak segera menikmati insentif guru madrasah. Rencananya pencairan dalam waktu dekat ini secara bertahap. Kami perkirakan semoga akhir September atau awal Oktober 2021. Dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru bukan PNS penerima insentif. Kata Menteri Agama, Menak Yakut Kolil Koumas. Senin 27 September 2021 seperti dikutip dari antara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN akan segera menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, Lembaga RKKL, Kementerian Agama Kerekening Bank Penyalur Insentif Guru Madrasah Bukan PNS. Menurut Menak, ada empat kategori guru yang akan menerima yakni guru bukan PNS pada Raudatul Adfal, Kera, Madrasah Ibtidaiyah, Mi, Madrasah Sanawiyah, Ems, dan Madrasah Aliyah, Ma. Insentif itu bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik dirah dan madrasah. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kemenak M. Ali Ramdhani mengatakan sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Namun, untuk 2021, pencairan insentif dilakukan secara terpusat melalui Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenak. Ia menuturkan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak. Karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak. Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS padara, madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung kerekening guru yang bersangkutan. Tuturnya. Sementara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenak M. Zain menuturkan karena keterbatasan anggaran, insentif hanya diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi. Kriteria tersebut, menurut dia, antara lain aktif mengajar di RA, MI, EMS atau MAMAK dan terdaftar di Program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama, Simpatika, dan belum lulus sertifikasi. Syarat lainnya adalah memiliki nomor PTK Kementerian Agama, NPK, dan, atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, NUPTK, serta guru yang mengajar pada Satuan Administrasi Pangkal Binaan Kemenak, kemudian, kriteria berupa berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah-pemerintah daerah. Kepala Madrasah Negeri dan, atau Pimpinan Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat dua tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada Satuan Administrasi Pangkal Bimadrasah yang memiliki izin pendirian dari kemenak serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi, tutur Zain.